Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rio Rio Haspot Lover Selamat datang kembali di Rio Rio Haspot Channel Oke, sebelumnya kami akan informasikan dulu Jika apa yang akan kami sampaikan ini Cuma sebatas keresahan kami saja Berdasarkan hasil penelitian kami beberapa waktu belakangan ini Soal ini akan terjadi atau tidak Kami pun tidak tahu ya Tapi harapan kami sih Apa yang kami khawatirkan ini itu tidak akan terjadi ya Sebenarnya kami tidak ingin berpikiran seperti ini Tapi susah Sebab melihat kenyataan bobroknya Liga Indonesia Yang membuat kami berpikir seperti ini Jadi kami belakangan ini mencium aroma-aroma konspirasi baru Entah ini akan terjadi di akhir musim ini Atau di awal musim depan Jadi gini nih Saat ini kan ada beberapa tim yang kena sanksi FIFA nih Dan uniknya tim-tim yang kena sanksi FIFA ini tuh Tim-tim yang dalam tanda kutip ya Dilindungi sama PSSI Nah, kalau tim-tim ini belum bebas dari sanksi Otomatis tim-tim ini tidak bisa jual beli pemain Atau ikutan bursa transfer dong Dan ini bahaya nih Bisa-bisa ada konspirasi nih Entah itu mengubah format kompetisi dengan alasan Dalam tanda kutip ya Kasian pada tim-tim tadi Atau ada konspirasi yang lebih mengerikan Karena kan biasanya di Indonesia itu Kalau ada tim-tim yang notabene dimiliki orang dalam PSSI Terus lagi ada masalah Pasti ada konspirasi Entah itu liganya ditunda Atau liganya diundur Demi membantu tim-tim tadi bebas dulu dari sanksi Sehingga bursa transfer itu kelewat Ngerti nggak maksudnya Jadi gini nih Secara santainya ya Jadi kan sekarang tuh lagi ada tim yang kena sanksi nih Otomatis kan tim ini nggak bisa ikutan transfer dong Kalau masalahnya belum diselesaikan sama FIFA Terus takutnya karena ada tim yang lagi sanksi ini Ada konspirasi Liga ditunda dulu karena anu Atau liganya kita undur dulu ya Karena ada anu Padahal ya Ujung-ujungnya demi ngebantu tim-tim tadi Biar terbebas dulu dari sanksi Terus bursa transfernya kelewat Akhirnya nggak ada bursa transfer di Liga 1 Kan adil tuh Tim anu nggak bisa ikutan bursa transfer Tim lain pun nggak bisa ikutan bursa transfer Takutnya kayak gitu Ya ini sih baru kekhawatiran kami aja loh ya Sebab ya yang udah-udah aja kayak gitu Kita kasih contoh Liga ditunda karena kan juruhan Padahal kan itu buat nyelamatin arema kan Apalagi salah satu tim yang terdegradasi itu Tim yang disebut penguasa Liga Timnya milik Polri Bayangkara FC Ini bahaya loh Kalau tiba-tiba pihak Polri ini Ilam tanda kutip ya Emosi ataupun nyamanya Mutong istilahnya Pasti bilang gini Enak aja kalian mau ngadain Liga Tuh lihat tim gue terdegradasi Kan gitu Apalagi nih Kalau sampai arema yang terdegradasi nanti Beuh ini pasti akan lebih mengerikan nih konspirasinya nih Sebab kita sama-sama tahu lah PSSI saat ini rada sehat itu Cuma gara-gara adanya Erik Tohir Tapi Akan sekuat apa Erik Tohir ngebendung ini semua Karena kalian tahu lah Tikus-tikus yang saat ini terkulung Lantaran rejim Erik Tohir ini Pasti udah gak betah nih dikurung Dan nungguin Erik Tohir lengah Giliran Erik Tohir lengah Mereka akan berontak Ini yang kami khawatirkan Ini udah kelihatan loh Dari mulai transfer aja nih ya Kemarin itu di dirjen imigrasi Banyak banget loh File-file untuk pemain asing yang masuk ke Indonesia Tapi tiba-tiba di cancel semua loh Ada pihak-pihak yang menunda dulu Kedatangan para pemain ini Kenapa ya Nah ini kelihatan banget Tim-tim Liga 1 kan biasanya nih Sebelum Liga berhenti pun Udah banyak yang welcome-welcome nih Karena biasanya seperti itu Tapi lihat nih Sekarang ini gak ada loh yang welcome-welcome Cuma yang ada itu adalah Memperpanjang pemain yang ada aja Ini artinya kan Para klub ini udah tahu Akan ada konspirasi dalam waktu dekat ini Tapi yang jadi pertanyaan kami Ini konspirasi apa Itu yang kami belum tahu ya Semoga aja Kekhawatiran kami ini gak kejadian loh ya Oke ini juga ada yang nanya Kok bisa-bisanya gitu Bali United ini ngalahin Bayangkara FC Dan melempar Bayangkara FC Ke degradasi Liga 2 Wajar sih Mungkin masih banyak yang bingung Kenapa kok Bali United ini Bisa ngalahkan Bayangkara FC Bukannya bos dua tim ini tuh Satu komplotan Harusnya kan Bali United ini Nolongin Bayangkara FC Kok malah nendang ke Liga 2 sih Oke Saya jelasin ya Kronologinya ya Kalau kalian pikir Bali United dan Bayangkara FC ini Bestian Itu salah besar Karena faktanya Bali United dan Bayangkara FC itu Adalah musuh abadi Sebab Bali United ini Sakit hati Sama Bayangkara FC Gara-garanya itu Di 2017 Di 2017 Itu harusnya yang jadi juara Adalah Bali United Tapi Gara-gara Bayangkara FC ini Dapat poin hibah Akhirnya Bali United gagal jadi juara Dan yang dihibahkan juara Adalah Bayangkara FC Jadi gini kami jelasin ya Di tahun 2017 itu Di akhir kompetisi itu kan Bali United dan Bayangkara FC Ini poinnya sama Sama-sama 68 Padahal itu bukan 68 loh Waktu itu Kalau kalian mau tahu ya Poin Bayangkara FC itu Cuma 65 Tapi Bayangkara FC ini Dapat poin gratis Alias poin hibah Gara-gara Mitra Kukar Jadi Saat Bayangkara FC Ngelawan Mitra Kukar Di 2017 Mitra Kukar ini Dianggap bersalah Menurunkan Mohamad Sissoko Yang waktu itu Dianggapnya masih dapat hukuman Tapi Bisa ditampilkan Ngerti gak maksudnya Waktu 2017 itu Bayangkara Lawan Mitra Kukar nih Tuh kan skornya kan Satu-satu Tapi Bayangkara FC Protes nih Katanya Mitra Kukar curang Ada pemain yang gak boleh main Ya ini Mohamad Sissoko Yang masih jalani hukuman Tapi kok Napa dimainin Nah akhirnya Bayangkara FC ini Protes ke LIB Dan Komdis Akhirnya Komdis Karena jiper Dan takut Sama polisi Nah makanya Mitra Kukar ini Dihukum WO Dan poinnya Tiga itu Dihibahkan Ke Bayangkara FC Maka poin Bayangkara FC Menjadi 68 Nah Bayangkara FC Jadi juara Itu lantaran beda selisih gol Dari Bali United Gitu Makanya Sampai sekarang Para pendukung Bali United itu Sangat benci Dengan yang namanya Bayangkara FC Dan sangat gembira Ketika Bayangkara FC Ini terdegradasi Karena Dianggapnya Itu Karma Dan Taukah kalian Selama kami Mondar-mandir Di PSSC Dari Perwakilan Bayangkara FC Itu gak ada temennya Sumarji Itu kan Ketua BTN Dan manager Timnas Tapi gak pernah Hadir loh Di rapat Esko Sumarji Itu Cuma Ngintilin Eric Tohir Di Esko Itu Dedengkotnya Itu Cuma Dua orang Yakni Yunus Nusi Dan Peter Tanuri Yunus Nusi Dari Borno FC Dan Peter Tanuri Dari Bali United Tapi Ini Bahaya Karena Bayangkara FC Ini kan Timnya Pori Dan kami Pernah Bilang Bayangkara FC Ini Gak Akan Pernah Main Di Liga Dua Mereka Pasti Akan Mengakuisisi Tim Promosi PSBS Biak Dan Berganti Nama Menjadi Bayangkara PSBS FC Untuk Musim Ini Musim Depan Semusim Berikutnya PSBS Disingkirkan Dan Bergantilah Nama Jadi Bayangkara FC Lagi Nah Kita Akan Buktikan Itu Musim Depan Benar Atau Tidak Makanya Pantengin Terus Channel Ini Sebab Kita Akan Terus Memantau Pergerakan Tim Yang Satu Ini Polisi Kok Sibuk Ngurusin Bola Bukannya Slogan Polisi Itu Pengayau Masyarakat Ya Oke Ini Juga Ada Yang Nanya Bang Kira Kira Persib Juara Enggak Musim Ini Juara Apanya Kan Juaranya Udah Diambil Borneo FC Tuh Trophenya Regular Series Udah Dikasih Ke Borneo FC Kan Artinya Kalaupun Ada Yang Juara Di Champions Series Itu Namanya Juara Palsu Malah Menurut Kami Ya Kalau Juara Di Champions Series Itu Malah Malu Deh Karena Pialanya Udah Dikasih Duluan Ke Borneo FC Kecuali Gak Ada Piala Di Regular Series Baru Bisa Bangga Juara Champions Series Lah Ini Juara Salah Gak Juara Juga Salah Kalau Juara Pasti Diomongin Alah Juara Kardus Kan Trophenya Udah Diambil Borneo FC Kalau Gak Juara Pun Diomongin Juga Di Regular Series Gak Juara Di Champions Series Pun Gak Juara Ngapain Finish Di Empat Besar Kan Gitu Makanya Serba Salah Kalau Di Liga Wakanda Gak Pernah Enak Di Indonesia Selalu Serba Salah Tersangka Utamanya Siapa Ya LIB Dan PSSI Ngubah Format Seenak Akhirnya Acak Acakan Kan Jadinya Coba Kalau Gak Ada Yang Namanya Piala Regular Series Pasti Orang Juga Akan Bangga Kalau Juara Champions Series Jadi Kalau Kami Bilang Ya Percuma Juga Buat Persif Juara Juara Apa Juara Champions Series Apa Gak Malu Yang Ada Juga Malah Jadi Omongan Tuh Gara Gara LIB Dan PSSI Yang Busuk Jadi Kayak Gini Semuanya Buat Persif Jangankan Untuk Juara Uang Buat Main Di ACL Kami Gak Yakin Persif Bisa Kenapa Demikian Bukannya Kami Ragu Sama Kekuatan Persif Kami Takutkan Kejadian Musim 2021 Terulang Lagi Yang Harusnya Persif Main Di AFC Tapi Digantikan Juara Liga Dan Juara Piala Liga Gara Garanya Apa Katanya Alasannya COVID Ini Bisa Terjadi Lagi Loh Kok Bisa Terjadi Lagi Ya Bisa Aja Kan Tiba Tiba Aturannya Diubah Yang Mewakili Indonesia Ke AFC Itu Adalah Juara Regular Series Dan Juara Champion Series Nah Loh Kalau Persif Nggak Juara Champion Series Apakah Bisa Nih Masuk Ke AFC Lagi Kan Sementara Untuk Juara Di Champion Series Nah Ini Juga Sulit Karena Yang Masuk Kesana Ada Tim Yang Namanya Tim Dilindungi Oleh PSSI Makanya Kalau Kami Bila Kalau Kalian Nanya Apakah Persif Akan Juara Apa Juara Champion Series Apakah Akan Masuk KCL Belum Tentu Juga Malah Malu Maluin Juga Kecuali Kemarin Nggak Ada Yang Namanya Piala Regular Series Dan Kita Harus Ingat Dan Jangan Lupa Di Liga Wakanda Ini Semua Bisa Diatur Dan Diubah Seenak Cidat Sekarang Secara Logika Gini Ngapain Ada Dua Trophy Coba Trophy Regular Series Dan Trophy Champion Series Kalau Nggak Ada Maksud Tertentu Bisa Ajakan Ujung Ujung Yang Ikut Ke AFC Juara Regular Series Dan Juara Champion Series Dengan Alasan Itu Keinginan AFC Dan FIFA Ayo Mau Ngomong Apa Lu Kalau Digituin Lagi Di Indonesia Semua Bisa Diatur Bisa Diubah Seenaknya Nih Saya Kasih Contoh Nih Yang Masuk Ke Champion Series Misalnya Borneo Persib Madura Dan Bali United Otomatis Borneo Dan Persib Ini Kan Udah Dapat Tiket Ke ACL Nih Terus Kalau Yang Juaranya Bali United Apa Nggak Protes Bali United Ngapain Kami Di Champion Series Kalau Nggak Dapat Apa Ayo Akhirnya Apa Kan Kita Tahu Dedengkot PSSI Dedengkot SKO PSSI Itu Adalah Bosnya Bali United Dan Dari Pihak Borneo FC Semua Bisa Diatur Lagi Di Rubanan Ini Kekhawatiran Kami Akan Terjadi Lagi Berharap Aja Eric Thohir Bisa Konsisten Dengan Ucapannya Bisa selamat menikmati